Protokol Kesehatan SMP Negeri 1 Semarang Masa Pandemi COVID-19 Protokol atau SOP sebelum berangkat sekolah 1. Sarapan atau konsumsi gizi seimbang Sahur bagi yang muslim 2. Mandi dan berseragam sesuai peraturan sekolah 3. Memastikan diri dalam kondisi sehat dan tidak memiliki gejala suhu 37,3 derajat celcius atau keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan atau sesak nafas 4. Membawa Kanepu 5. Membawa cairan pembersih tangan atau hand sanitizer 6. Membawa kantong untuk menyimpan sepatu 7. Membawa makanan beserta alat makan dan air minum sesuai kebutuhan 8. Membawa sarung tangan 9. Menggunakan masker kain 3 lapis atau 2 lapis yang di dalamnya diisi tisu dengan baik 9. Protokol atau SOP masuk lingkungan sekolah 1. Siswa atau tamu wajib memakai masker 2. Bagi yang tidak memakai masker diarahkan untuk kembali atau pulang kecuali disediakan masker cadangan selama persediaan masih ada 3. Siswa atau tamu yang memakai kendaraan roda 4 wajib membuka jendela sopir dan penumpang Untuk lokasi drop siswa adalah gerbang sebelah selatan bersebelahan dengan SMA Negeri 6 Semarang 4. Siswa atau tamu wajib diperiksa suhu tubuh dengan menggunakan termogan oleh satuan pengaman sekolah 5. Apabila diantara guru, karyawan, siswa, tamu ditemukan bersuhu tubuh 37,3 derajat celcius atau lebih Maka yang bersangkutan dipisahkan dan menunggu 10 menit Kemudian dilakukan cek suhu badan lagi Apabila masih 37,3 derajat celcius, maka menunggu tindakan selanjutnya Terima kasih telah menonton! 6. Siswa atau tamu wajib mencuci tangan pada wastafel sesuai arahan satuan pengaman sekolah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Protokol atau SOP Kegiatan Belajar Mengajar atau KBM 1. Siswa mengisi daftar hadir dan moda transportasi yang digunakan di tempat yang disediakan di setiap kelas dengan menggunakan alat tulis sendiri 2. Siswa tidak diperkenankan memakai sepatu atau alat kaki ke dalam kelas Sepatu atau alat kaki dimasukkan ke dalam plastik 3. Siswa duduk sesuai nomor absen yang tertera pada meja dan tidak diperkenankan berpindah tempat atau menggeserkan tempat duduk 4. Siswa saat berada di kelas tetap jaga jarak minimal 1 meter dengan lawan bicara 5. Siswa memakai sepatu atau alas kaki saat keluar dari kelas 6. Selama KBM, siswa tidak diperbolehkan saling meminjam atau bertukar alat tulis-menulis 7. Bagi siswa yang tidak berpuasa diperkenankan untuk makan atau minum di kelas pada kursi atau meja masing-masing dengan terlebih dahulu mencuci tangan saat jeda pembelajaran atau jeda pembelajaran tetap di kelas dan tidak meninggalkan sampah di kelas 8. Saat KBM selesai sebelum keluar kelas, siswa merapikan meja atau kursi masing-masing dan membawa serta membuang sampah pada tempatnya 9. Setelah KBM selesai dan bel pulang berbunyi, petugas piket kelas membersihkan kelas kembali 10. Di antaranya menyapu, mengepel, dan menyemprotkan desinfektan ke seluruh ruangan di antaranya handle pintu, meja, dan kursi 10. Siswa lainnya harus sudah berada di luar kelas saat dilakukan penyemprotan desinfektan 10. Setelah KBM selesai, petugas piket kelas 10. Protokol atau SOP selesai kegiatan belajar-mengajar 11. Setelah pelajaran selesai, membersihkan meja dan kursi masing-masing dengan hand sanitizer dan kanebo yang dibawa siswa 12. Keluar ruangan kelas dan satuan pendidikan dengan berbaris sambil menerapkan jaga jarak minimal 1,5 meter Protokol atau SOP perjalanan pulang dari sekolah 1. Siswa memastikan bahwa orang tua sudah ada di depan gerbang dan guru akan mengatur jarak keluar siswa 2. Siswa memberi salam dan keluar mengikuti tanda panah kuning pada lantai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Protokol atau SOP setelah sampai di rumah 1. Melepas alas kaki, meletakkan barang-barang yang dibawa di luar ruangan dan melakukan disinfeksi terhadap barang-barang tersebut Misalnya, sepatu, tas, jaket, dan lainnya 2. Membersihkan diri atau mandi dan mengganti pakaian sebelum berinteraksi fisik dengan orang lain di dalam rumah 3. Tetap melakukan PHBS, khususnya CTPS secara rutin 4. Segera melaporkan kepada satuan tugas jika mengalami gejala umum seperti suhu tubuh 37,3 derajat celcius atau keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan atau sesak nafas Terima kasih Terima kasih telah menonton! 3. Jika jumlah siswa tinggal sedikit, maka guru memperbolehkan siswa untuk menunggu jemputan di lobby Demikian protokol kesehatan SMP Negeri 1 Semarang masa pandemi COVID-19 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih